Intro Halo gan, jumpa lagi dengan saya Diko di Sawan Sayangi Hewan Nih kenalin gan, kedua leopat Giko saya gan Ini keduanya betina, yang satu mopnya ini Super Snow gan Dan yang satu ini mopnya Sun Glow gan Tapi uniknya dari kedua leopat Giko ini gan Padahal ini lahirnya beda 2 bulan ya gan Tapi bisa dilihat kan badannya Yang Sun Glow ini jauh lebih besar daripada yang Super Snow gan Gak tau kenapa gan Padahal porsi makannya sama, cara melaranya juga sama Tapi bisa berbeda ukurannya kayak gini gan Nah, kali ini saya ingin membahas tentang mitos-mitos dalam memelihara Giko ya gan Khususnya leopat Giko ini gan Kenapa saya ingin bahas? Karena banyak honor-honor yang memelihara leopat Giko Itu cara pemeliharaannya menurut saya kurang benar gan Nah, kali ini saya akan membahas 5 mitos dalam memelihara leopat Giko gan Ya, semoga gan setelah menonton video ini Gak ngelakuin lagi mitos-mitosnya gan Oke gan, gak usah lama lagi Ayo kita mulai video kali ini gan Sebelum saya menjelaskan 5 mitos Tentang pemeliharaan leopat Giko Perlu diketahui ya gan Ya, sejarah singkat lah tentang leopat Giko Nah, hewan ini leopat Giko Itu termasuk jenis toke-tokean ya gan Yaitu mereka berasal dari daerah timur tengah Nama latinnya itu Kalau gak salah sih Iubelparis macularius gan Nah, di alatnya sana Di timur tengah Leopat Giko ini habitatnya Berada di kayak gurun-gurun yang berbatu gan Jadi kalau misalnya di siang hari yang panas Mereka akan cenderung Masuk ke dalam gua untuk istirahat Sambil menghindari senar matahari Dan malam hari saat Matahari itu udah gak ada Dan hawanya itu agak dingin Nah, mereka baru aktif mencari Makanannya gan Kalau mangsa dari leopat Giko di alamnya itu Serangga-seranggaan gan Ya, sejenis kayak jangkrik gitu lah gan Jangkrik belalang pokoknya Lebih ke serangga-seranggaan gan Nah, makanya leopat Giko ini Termasuk di hewan nocturnal ya gan Karena mereka aktif Di malam hari gan Ya, dari jarah singkat tadi Sebenernya kita sudah tahu ya Gimana sih cara kita memelihara leopat Giko Tapi ada beberapa gan yang Memelihara leopat Giko Menurut saya itu Caranya kurang benar gan Takutnya kalau dilakuin Cara yang salah itu Bisa berdampak pada kesehatan dari leopat Giko Makanya saya ingin Masih tahu ya gan 5 mitos Orang memelihara leopat Giko gan Yang pertama Mitos Leopat Giko dijemur gan Kenapa saya bilang Menjemur leopat Giko itu adalah mitos? Karena Pada dasarnya di alam liar Leopat Giko ini Gak pernah berjemur gan Ya oke lah Ada orang yang berargumentasi Kalau leopat Giko ini kan Sejenis reptil Nah reptil itu kan Pasti semua reptil Membutuhkan Panas atau sinar matahari Untuk mencerna makanannya Karena kan darah mereka itu Darah dingin Bukan seperti mamalia yang Darahnya panas Jadi bisa Mencerna dengan sendirinya Gitu loh gan Tapi Khusus di leopat Giko ini Karena mereka Sangat sensitif Terhadap Sinar matahari ya gan Sebenarnya Menjemur itu Udah gak perlu-perlu amat gan Kenapa? Karena Kita bisa lihat Dari mata leopat Giko ya Kalau dia melihat Sinar yang sangat terang Terutama Leopat Giko yang albino Itu pasti matanya akan Merem gitu loh gan Karena Dia sangat Sensitive terhadap Sinar matahari Dan juga Karena leopat Giko ini Termasuk hewan yang makan serangga Menurut saya Proses pencernaan Makanannya itu Gak seberat Kayak hewan yang makan Daging-dagingan gan Jadi Buat agan yang melihat Leopat Giko Sebaiknya itu Jangan dijemur gan Nah Cara buat Mereka Biar Tetap bisa mencerna Makanannya Itu sangat mudah gan Kita setting aja Kandangnya itu Sekering mungkin Gitu loh gan Jangan sampai Kandangnya lembab Karena dengan Kandang yang Kering Itu biasanya kan juga Agak panas kan gan Jadi Dari panas Suhu di Kandangnya itu aja Leopat Giko sudah bisa Mencerna makanannya gan Mitos yang kedua Tentang Leopat Giko Itu adalah Memandikan Leopat Giko Dengan air gan Kenapa saya bilang Kenapa saya bilang itu mitos Karena Kalau bisa kita lihat Dari kulit Leopat Giko Kulit Leopat Giko Kalau kita Kasih tetesan air Itu kayak Kedap air gitu loh gan Kayak Gak bisa Air itu masuk Ke badan Leopat Giko Jadi menurut saya Memandikan Leopat Giko Itu Hal yang saya siaga Lagi pula Leopat Giko Ini salah satu Hewan reptil Yang Dia itu Ganti kulitnya itu Termasuk agak sering gan Ya mungkin Satu bulan Sampai dua bulan Sekali gitu loh Jadi Kalau Ada gan yang Argumentasinya Memandikan Leopat Giko Biar badannya itu Bersih Itu gak perlu-perlu amat gan Karena Dengan sendirinya Dia akan membersihkan Badannya Dengan cara Mengganti Kulitnya Setiap beberapa Bulan sekali Gitu loh gan Ya kita sebagai owner Sebenarnya Mudah aja gan Kalau kita gak mau Leopat Giko kita Badannya kotor Itu Cukup Kita setiap hari aja Atau setiap dua hari sekali Ya kita bersihkan Kandangnya gan Kalau saya sih ganti alas Ya minimal dua hari sekali Pasti saya ganti gan Itu aja udah cukup kok Membuat Leopat Giko kita Badannya bersih Dan dia juga sehat gan Mitos yang ketiga Adalah Memberi makan Leopat Giko Yang sangat banyak Agar Dia itu cepat Panjang dan besar gan Ya menurut saya itu Sangat keliru ya gan Memberi makan Leopat Giko Terlalu banyak Itu gak akan Membuat dia lebih panjang Yang ada Badannya akan besar Perutnya akan membesar Ekornya akan membesar Dan Leopat Giko kita Akan menjadi obesitas gan Nanti kalau obesitas Lama-lama dia sakit Kan berbahaya gitu loh gan Jadi buat agan yang Pengen Leopat Giko panjang Sebenarnya bukan dari Kita ngasih makan Leopat Giko Itu bisa dari faktor gainnya Atau gan sekalian aja Milih mob Yang namanya itu mob giant Itu bisa besar Tapi jangan ekspetasi ya gan Kalau panjang Leopat Giko Bisa lebih dari 30 cm Itu gak bakalan mungkin gan Karena di sepanjang saya tahu Panjang maksimal Leopat Giko itu Mungkin kurang lebih sekitar 25 cm Itu udah paling besar Ya mungkin di masa depan Ada orang yang berhasil Mengembangkan Leopat Giko Yang lebih besar lagi Tapi untuk sekarang Panjang maksimalnya Mungkin sekitar 25 cm gan Lanjut ke mitos yang keempat ya gan Mitosnya itu adalah Kalau Leopat Giko kita Sedang luka Atau badannya itu ada lecet Itu direndam dengan Daun air sirih gan Nah menurut saya itu Kurang benar ya gan Karena kulit Leopat Giko ini kan Kedap air Jadi biarpun kita mandiin Itu gak bakalan bisa membuat lukanya itu cepat sembuh gan Ya mungkin ada beberapa hewan lain yang bisa kayak gitu ya Contohnya kayak reptil iguana gitu Mungkin bisa direndam Habis itu dijemur Dan dibersihkan lukanya Tapi kalau Leopat Giko ini Sangat tidak perlu untuk Menjemuhkan luka Leopat Giko Dengan cara direndam air sirih gan Sepengalaman saya ya Karena kan saya pernah punya Leopat Giko Yang kulitnya itu luka Karena diserang oleh Jangkrik Jadi pada saat saya ngasih makan Leopat Giko dengan Jangkrik Jangkriknya itu mungkin gak langsung dimakan sama Giko Jadinya di kandang Malah balik si Jangkrik yang Makanin badan Leopat Giko gan Sehingga Badan Leopat Giko saya itu jadi luka Nah cara yang saya lakukan itu Sebenernya sederhana gan Agan cuma perlu Pertama bersihkan lukanya dulu Dengan kapas Atau tisu yang bersih Yang kering juga Nah setelah sudah kita bersihkan gitu Kita Kasih Di daerah yang luka Di badan Giko itu Dengan betah din gan Ya kita sambil gosokin Dengan kapas bersih juga Ya sambil Kita ulangi Kalau sesi biasanya sehari sekali ya gan Saya Terus ulangi Sampai kulit Yang luka itu menutup gan Dan juga tumbuh jaringan kulit baru Di daerah yang luka Yang terakhir Mitos Yang bukan hanya ada di Leopat Giko ya gan Tapi dia juga Ada di Jenis Giko yang lain Yaitu toke yang ada di rumah kita itu Yaitu Giko Bisa sebagai obat kulit Atau Obat lain-lain lah gan Itu menurut saya mitos ya gan Kenapa mitos? Karena Sampai Sekarang Itu gak ada Bukti ilmiah Atau bukti jurnal Yang menyebutkan bahwa Leopat Giko ini bisa sebagai obat kulit dan lain-lain gan Yang menurut saya itu sangat mitos Kecuali ada misalnya Ilmuwan yang menyatakan itu Beneran ada Baru mungkin Tapi kalau sampai sekarang gak ada Menurut saya itu Sangat mitos gan Kalau ada yang bilang Giko atau toke itu sebagai obat kulit Yang menurut saya kalau agar sakit kulit Ya beli aja obat kulit yang Obat sakit kulit yang ada di Apote gitu gan Gak perlu jauh-jauh kita Melihara Leopat Giko Atau toke-toke gitu Kita bunuh Sampai kita Jadi obat Malah kasihan hewannya gan Karena Sudah ada obatnya Ngapain kita capek-capek Nyari hewan gitu kan Nah mungkin Tadi itu beberapa mitos Tentang Leopat Giko gan Ya semoga setelah nonton video ini Agan jadi ngerti ya gan Gedaan gak ngelakuin Hal-hal yang mitos tadi Karena gini loh gan Kalau menurut saya Leopat Giko Sampai sekarang ini Adalah hewan reptil Yang termudah dipelihara gan Gitu loh Nah Kalau sudah Paling mudah dipelihara Kenapa kita Buat ruwet Cara meliharanya Gitu loh gan Kalau agan Pengen ngeliat Leopat Giko Agan itu sehat Sebenernya Lakuin hal mudah aja gan Yang pertama itu Makan yang bagus Ya kita kasih kalsium Kita Gat lot Hewan-hewan Pakannya Leopat Giko itu Dan juga Kita Ya Kalau bisa setiap hari Ganti alas kandangnya Atau membersihkan kandangnya Biar dia itu Selalu bersih Dan tidak ada Bakteri yang ada di kandangnya Dan juga selanjutnya Kita taruh di tempat yang Agak Gelap Atau agak rindang gitu Jangan Taruh tempat yang ada mataharinya Sebenernya itu aja udah cukup gan Gak perlu melihara Leopat Giko Yang aneh-aneh gitu loh gan Oke gan Mungkin sekian dulu Video dari saya Tentang 5 mitos Dari Leopat Giko Semoga agan-agan yang nonton ini Mengerti ya gan Dan kalau agan punya mitos lain Tentang memelihara Leopat Giko Langsung aja komen di bawah Oke Sekian dari saya Dan juga Kedua Leopat Giko saya nih Jenis Super Snow dan Sun Glue Salam Hewan Lestari gan Kedua Leopat Giko saya gan Sun Glue dan Super Snow gan Sama-sama bertinang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!